Halo Bund Meskipun Bunda sudah mengetahui hari perkiraan lahir dari dokter saat melakukan pemeriksaan kehamilan rutin, namun ada saja kemungkinan Bunda melahirkan sedikit lebih cepat atau sedikit lebih lama dari HPL tersebut. Akan tetapi ada beberapa hal yang umumnya akan ibu hamil rasakan saat persalinan tinggal menghitung hari. Kira-kira apa saja ya? Yuk kita bahas Bund. Eits sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia Bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. 1. Perubahan Level Energi Ada fenomena unik yang dirasakan oleh sebagian ibu hamil saat persalinan tinggal menghitung hari. Hal itu adalah perubahan level atau tingkat energi yang dirasakan ibu hamil. Sebagian ibu hamil ada yang merasa lebih mudah lelah sebelum tiba hari melahirkan. Namun ada pula sebagian ibu hamil yang merasa jauh lebih bersemangat saat hari persalinan semakin dekat. Kalau Bunda nanti kira-kira tipe yang mana ya? Bagi Bunda yang punya pengalaman sebelumnya, share pengalamannya di kolom komentar ya Bund. 2. Lebih Sering Kontraksi Kontraksi merupakan salah satu pertanda alami persalinan. Namun tidak semua jenis kontraksi menandakan jika Bunda akan segera melahirkan. Ada pula kontraksi palsu yang terjadi sesekali dan menghilang dengan sendirinya. Namun leher rahim yang mulai melebar atau menipis pada hari-hari menjelang persalinan membuat Bunda lebih sering merasakan kontraksi atau nyeri pada daerah perut ataupun panggul. Leher rahim yang semakin tipis tersebut nantinya akan memudahkan Bunda untuk melahirkan secara normal. 3. Keluar Lendir Selama kehamilan, ada sejumlah lendir yang menyumbat cervix atau jalan lahir. Lendir tersebut berfungsi untuk mencegah dan mengurangi resiko masuknya bakteri ke dalam rahim. Nah, saat sudah mendekati persalinan, lendir tersebut akan keluar yang menandakan jika cervix sudah mulai melebar. Warna cairan lendir tersebut umumnya bening atau merah muda karena bercampur sedikit darah. Nah, jika Bunda mendapati cairan lendir tersebut sudah keluar, maka Bunda sudah harus bersiap karena persalinan tinggal menghitung hari bahkan bisa beberapa jam kemudian. 4. Posisi Janin Tanda lainnya yang menandakan jika hari persalinan sudah sangat dekat adalah janin yang semakin dekat dan mulai menekan jalan lahir. Aktivitas janin yang menekan jalan lahir dengan kepalanya itulah yang kemudian akan membuat leher rahim semakin melebar dan menandakan mulainya proses pembukaan persalinan. Nah, saat janin sudah berada di posisinya tersebut, ada sejumlah hal yang umumnya akan Bunda rasakan. Seperti pernafasan yang terasa lebih lega, lebih sering buang air kecil, dan bentuk perut yang semakin merosot atau turun ke bawah. 5. Perubahan mood Mood atau suasana hati yang berubah menjelang hari-hari sebelum persalinan merupakan suatu hal yang normal. Hal ini bisa dipengaruhi oleh kecemasan yang Bunda rasakan serta sinyal alami dari tubuh. Namun Bunda jangan terpengaruh dengan hal itu ya, apalagi sampai membuat stres. Tetap tenang, relax, dan rencanakan semuanya dengan baik. Dan percayalah jika Bunda bisa menghadapi semua ini dengan baik. Nah, itu dia Bund. Beberapa tanda persalinan tinggal menghitung hari. Jika Bunda mulai merasakan kontraksi yang mulai teratur dan makin kuat setiap intervalnya, atau saat air ketuban mulai merembes, maka segera berangkat ke rumah sakit atau tempat bersalin terdekat ya Bund. Semoga informasi ini bermanfaat ya Bund. Sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya.